Halo semuanya, ini Sam dari Keep Your Art Studio Tutorial ini akan menunjukkan bagaimana cara menghasilkan gambar di Photoshop tanpa kehilangan kualitas Mari mulai dengan mencari dokumen baru, kemudian ke file, pilih new Karena saya akan membuat desain YouTube Timnail, jadi saya membuatnya 1280x720px Yang seharusnya untuk YouTube Video Timnail dengan resolusi 300px Jangan lupa bahwa jika Anda akan membuatnya untuk gambar web, pilih RGB Color Mode Dan jika Anda inginkan untuk gambar, menggunakan gambar CMYK Color Mode Kemudian klik tombol Create button Sekarang mari kita buka gambar dengan mencari gambar 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 dari folder Jika Anda inginkan tempat di panel top atau panel tangan di Photoshop Cara ini sama seperti file, pilih Open dan navigasi ke folder di mana Anda memiliki file image Anda Pilih file image dan klik Open Sekarang image terbuka di dokumen baru, mari kita copy dengan mencari CTRL A Kemudian mencari CTRL C untuk mencari image Dan mencari ke project dengan mencari CTRL V Cara ini akan meningkatkan gambar gambar Maksudnya setiap kali Anda memiliki gambar gambar di kompas Contohnya, mencari CTRL T Mencari dan mencari Alt dan Shift button sama sekali Sehingga mencari kontrol gambar 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 Photoshop akan meningkatkan gambar 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 tanpa mencari kualitas original Mari kita kembali bahagian gambar gambar Kalau dapat melihatnya, keputaran gambar 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 unggap gambarㅋ So, sekarang saya akan menunjukkanду Cara caraawaya dan resize directly by pressing and holding alt and shift button simultaneously while dragging resize controller, or pressing enter and resize later without losing its original quality. Let's scale down the image. Let's scale it up again. You might also notice the difference from the previous way. This way makes the image layer become a smart object. A smart object in Photoshop is a layer that contains image data from a raster or vector image and retains its original quality. Okay guys, that's all for this tutorial that you can resize images in your Photoshop document without losing quality. If you have any questions or comments, post them down below. And as always, thanks for watching this video and see you guys later.